Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Kita akan melanjutkan Berkait modeling Tersawat yang kemarin sudah jadi seperti ini Kemarin kan tujuannya adalah Eh sorry Ini kita Nah Tersawatnya adalah seperti ini Jadi dia bisa terbang Tapi paling-paling berkutar Oke kita Akan masuk Kesimpulannya Yaitu kita buka Yang pesawat kemarin Kita pikir Di episode sebelumnya kita buat Nah Pertama yang perlu kita Lakukan Nanti akan membuat Transformation Yaitu melalui Object constraint ini Di sini Yaitu Di sini Transformasi di sini yang dimaksudkan adalah Mengkopi transformasi obyek ke obyek lain Yaitu Bagaimana membuat Baling-baling ini Baling-baling ini berputar ketika Si pesawat ini berjalan Oke sebelumnya kita Oke sebelumnya kita Nyalakan screen case Oke Ini kita pastikan dulu Ini kan terpisah Jadi kalau Ini kan nanti itu Ya seperti ini ya Kita pastikan Bahwa ini Ketika Sisi ini Apa Sisi ini berjalan Ini mengikut Kita klik yang atas dulu Kita klik ke sini Kita Ctrl P Keep transform Kemudian yang ini Kesini Coba Ctrl P Keep transform Kemudian yang ini berputar Kesini Kita Ctrl P Keep transform Oke kita coba Ketika ini dijalankan Kesini Semua akan mengikut Ya Berarti sudah kan ya Kemudian Kita akan masuk Kesini Ini Kita Keep transform Ini Sorry Bukan keep transform Kita masuk ke Objek constraint Setelah masuk ke Objek constraint Kita klik Transformation Transformation Ini ya Dari transformation Ini disini ada Map from Sama Map to Jadi dari Perpindahan dari sini Kesini Katakanlah ya Kita bisa Klik Yang pertama Perpindahan Ini Eh sorry Perpindahan ini Adalah Perpindahan location Location dari mana Y Y nya kan disini Berarti ada di Sumbu Y Katakanlah Kita bikin 0 sampai dengan 10 meter Kemudian Map To nya Adalah Ini Ada rotasi Nah Rotasi ini Berapa Rotasi ini Kita 0 sampai 360 60 Terajat Kemudian Target Oh sorry Tadi harusnya dari sini Target Targetnya adalah Ngikutin ini Berarti kita Clif Kita Selek silinder Oke Kemudian Kita Kita lihat Belum Belum bisa Nah ini Cuma baru 10 kan Putranya Cuma Sedikit Pendek Karena 10 kan Kalau tidak salah 10 kotak Oke Berarti kita Biar tidak terbatas Adalah kita Klik Extrapolate Extrapolate ini Adalah Biar kita Tidak terbatas Kemana-mana Nah Ini sudah Nah ini kan Pergerakan adalah Sumbu Z Nah bagaimana Kalau dia itu Berputar Katakan R Z Kalau pesawatnya berputar Apakah dia bisa jalan Oh dia jalannya Mudar Nah bagaimana Untuk menggerakkan ini Kita Desain Objek ini Adalah Pilih disini Orientasinya Adalah Lokal Jadi Kita Kontrol Langit Kita Kontrol Z Dulu Ini kita Desain Ininya Lokal Jadi Ketika kita Geser Nah Objek ini Y ini Akan tetap Nempel Kita geser R Z Oke Nah Misalnya Pesawatnya kita geser lagi R Z Yang penting Dia masih disini Oke R Z Kita balikin lagi Oke Oke Kita coba Ini adalah 360 derajat Rotation Segini Oke Kita klik Ini Katakanlah ya Kita bikin segini Kita narik Ini Ini adalah Keyframe Untuk kita Ini ya Untuk melakukan animasi Kita Kontrol Z Kemudian Location and Rotation Nah Set Set Sudah kita Location and Rotation Coba kita Play Ini karena 100 kita bikin 110 Aja Kita coba Nah Kurang jelas Kita View Frame Selektive Nah Ini Sudah jadi ya Nanti tinggal Teman-teman bisa kembangkan Lebih lanjut Mungkin perlu ditambahi Di bawahnya ada bandara Atau apapun Terus Bisa Di Lakukan ini Sekian dari saya Kurang lebihnya Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh